Pasca kemenangan PSM dalam Liga 1 musim ini, desakan akan hadirnya stadion di Makassar semakin kencang. Para supporter meminta kepastian kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperjelas pembangunan stadion Mato Anging. Namun sayang, hingga kini Pemprov Sulawesi belum membuka suara untuk menjawab keinginan para pecinta sepak bola tersebut meski sudah ada anggaran yang disiapkan tahun 2023 ini. Selain stadion Mato Anging, stadion Barombong juga dipertanyakan nasibnya oleh masyarakat jika tak sanggup membangun dari awal lebih baik melanjutkan pembangunan yang sudah ada yakni stadion Barombong. Begitu harapan mereka. Hanya saja, untuk melanjutkan pembangunan stadion Barombong, Pemprov mengaku masih menemui kendala, utamanya soal lahan. Bangunan berkapasitas 40 ribu penonton tersebut masih dalam status kepemilikan PT Goa Makassar Tourism Development atau PT GMTD, Kepala Bidang Penelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Pemprov Sulawesi. Murniati mengatakan, hingga sekarang belum ada kabar dari PT GMTD Ihwal penyerahan hibah lahan tersebut. Padahal perjanjian penyerahan lahan sudah diteken sejak 2019 lalu, Pemprov menunggu penyerahan hibah yang ditandai dengan penanda tanganan dan penyerahan berita acara serat rima atau BAS. Komunikasi terakhir dengan PT GMTD kata murni dilakukan pada akhir tahun 2022. Namun sekarang ini belum ada tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Pemerintah Kota Makassar sebelumnya berinsiatif untuk melanjutkan pembangunan era Gubernur Syahrul Yassin Limpo tersebut. Pemkot sudah berkali-kali mengirim surat ke Pemprov Sulsel agar diberi kewenangan untuk menuntaskan bangunan Stadion Barombong yang sudah lama mangkrat. Wali Kota Makassar Deni Pomanto juga sudah memberanikan diri menemui Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman agar diberi restu melanjutkan Stadion Barombong. Sayangnya, pertemuan dengan Andi Sudirman pada Maret tahun 2022 lalu tak membuahkan hasil. Niat Deni Pomanto Kandas untuk memenuhi harapan masyarakat Sulsel, khususnya para pemain PSM agar mereka memiliki base camp tetap untuk berlatih. Bahkan Deni sudah mengestimasi kebutuhan anggaran untuk menuntaskan pembangunan Stadion Barombong. Katanya anggaran yang dibutuhkan sekira 100 miliar rupiah.